Perwakilan korban penipuan konser bodong Silaon Saifan di kota Pontianak melapor ke Polda Kalimantan Barat. Korban konser bodong tersebut mencapai 415 orang dengan total kerugian 144 juta rupiah. Inilah perwakilan 415 orang warga yang menjadi korban penyelenggaraan konser bodong yang melapor ke Direkturat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat pada Jumat siang kemarin. Para korban melaporkan akun palsu Event Organizer yang menjanjikan mendatangkan artis ibu kota salah satunya grup band Papan Atas Indonesia, Silaon Saifan. Pada mulanya korban melihat sebuah akun Instagram dengan nama Bergembira Festival yang akan mengadakan konser pada bulan Maret mendatang. Dalam akun, pelaku mematok harga Rp275.000 per lembar tiketnya. Namun setelah para korban mentransfer uang ke rekening yang tertera di akun Instagram, beberapa hari kemudian akun tersebut hilang, dan panitia penyelenggara tidak dapat dihubungi. Jumlah uang korban seluruhnya berjumlah hingga Rp144.000.000. Pertama itu lihat dari Instagram, lihat di akun kawan kan, kawan itu nama Instagramnya. Instagram saya. Bukan, yang berjumlah konsernya. Bergembira Fest. Jadi pertamanya itu lihat di kawan kan, kawan bagikan katanya bakalan ada share on 7. Jadi ya semangat lah nih kan, karena dengar bakalan ada share on 7. Terus mulai follow Instagramnya, mulai ikut-ikut lah informasi di situ. Rupanya benar nih mereka bakalan datangkan share on 7, jadi ya makin semangat lah kan. Terus pas buka, pertamanya itu yang Al-Libert tuh nggak dapat kan. Lanjut ke PSL 1, nah itu udah semangat udah tebang. Karena pas mau beli tiket pun kayak gampang juga gitu. Nggak ada kayak war-war yang gimana. Jadi ya semangat gitu, karena dengar share on 7 yang bakalan datang. Jadi ya pesan, terus pas udah pesan, karena lancar juga pesannya, udah selesai pesan langsung tiba-tiba IG-nya langsung hilang. Sementara itu polisi masih mendalami kasus dugaan penipuan ini. Korban menginginkan uang mereka kembali dan penyelenggara diminta bertanggung jawab. Dari Pontianak, UU Junior, AINews Melaporkan.